Intro Tegur Syahrini yang sering pamer barang baru Ayy Syahrini ingatkan istri Reno akan pesananya Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sedang dalam kondisi hamil dan tinggal menunggu waktu bersalinan Ayy Syahrini berikan teguran pada penyanyi Syahrini yang lebih memilih asik bersama dengan Reno Barak Sepanjang tahun 2022 Syahrini dan Ayy Syahrini yang selalu bersama kali ini Memang lebih banyak tampak tinggal terpisah Pasalnya sudah lama selama beberapa bulan belakangan Inches Krab berpindah-pindah negara Untuk mengikuti Reno Barak sang suami Padahal saat ini Ayy Syahrini diketahui sedang mengandung anak ketiganya bersama Jeffrey Giovanni Mendekati waktu persalinan sang adik Inches yang sebelumnya sempat pulang ke Indonesia Justru kembali terlihat bertolak ke Jepang, negara asal ibu mertuanya Bersama sang suami Inches asik menyusuri keindahan Tokyo Mulai dengan menaiki kapal pesiar hingga berbelanja ke toko-toko brand dunia Takpelah kondisi sang kakak yang asik menikmati liburan dengan gaya hidup mewah itu pun Memancing reaksi dari Ayy Syahrini Tampak lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Ayy Syahrini mengomentari gaya liburan Inches yang menenteng tas mewah dan berfoto di depan kaca berukuran raksasa Rupanya Syahrini tengah mengenakan tas dari brand Boutique Gavenera yang menjadi incaran dari adiknya Mbak Bout yang berwarna gold, halo Saya ingatkan dan dondera jangan amnesia pesanan saya Lisnya tolong lihat jangan asik-asik tiap hari pampang terus Barang-barang saya hempas Tulis Rani sambil memajang foto tersebut dari Inches Mendapat tagian dari sang adik, Syahrini lantas menanggapi ulah Ayy Syahrini dengan santai Hadoh gusti rempong nawati balas Inches Sebelumnya saat hasik menghabiskan uang dengan berbelanja Bersama Reino Barak penyanyi Syahrini justru dapat teror dari Ayy Syahrini sang adik Setelah merayakan ulang tahun di Singapura Tak berselang lama, Inches dan Reino Barak kembali bertolak ke Jepang Keduanya kembali menjalani liburan romantis Demi merayakan pertambahan usia Inches yang ke-40 tahun Sejumlah tempat romantis pun tak lupu dikunjungi oleh Syahrini dan Reino Barak Seperti yang terekam lewat unggahan beberapa foto Yang dibagikan Inches lewat akun Instagram pribadinya Dengan mengenakan pakaian serba putih Keduanya berpose romantis di tengah-tengah suasana Berlayar menggunakan kapal besiar Sambil menetap matahari Tokyo, Jepang yang perlahan tenggelam Tubuh Inches dirangkul mesra oleh Reino Barak dari belakang Golden Hearts tulis Syahrini Tak hanya mengajak istrinya menikmati suasana berlayar yang romantis Syahrini kembali dimanjakan Reino Barak dengan diajak berbelanja Padahal saat perayaan ulang tahunnya 1 Agustus 2020 lalu Inches sudah dibanjiri hadiah oleh sang suami Menariknya saat memamerkan momen kelelahan usai berbelanja Inches justru mendapat teror dari Aisyah Rani Mulanya dalam storynya Inches menunjukkan momen Kalau ia sedang kelelahan ditemani secangkir minuman Sementara Reino Barak asik memilih sederet sepatu Yang tersusun di rak toko Mbak Loro lelah tulis Inches Melihat aktivitas sang kakak dan suaminya yang berbelanja Aisyah Rani pun muncul untuk menagi barang titipannya Mbak Loro punya saya itu Cik Loro ya nomor 37 Jangan amnesia Pintar Rani Mendapat permintaan sang adik Inches pun lantas mengaku pusing Lior di jonder wanita rempong balas Inches Sehingga ini di nilai hipo sendiri Postal bak modal tapi gak ada yang keduling Langsung dikakilani makin ambrodo setahunnya Syarini diketahui baru saja merayakan ulang tahunnya Yang keempat di tahun di Singapura Dalam ulang tahunnya kali ini Ia mengendam beberapa rukanya Termasuk salah satu idol hipop ternyama Yagli Son Mantan member TLC Ia juga dapatkan kado mewah dari Reino Barak Yaitu sebuah jam tangan mewah Namun kali ini bukan kado yang jadi berbincangan Melainkah gayanya yang saat memutuskan untuk bekerja Syarini kini lebih sering memakai setelan dengan blazer Serta hijab segi 4 dengan warna yang senada Namun dalam mingguan tertarunya Syarini tampil sedikit berbeda dari biasanya Terudung segi 4 berganti dengan pas Nina kekinian Dengan gaya hijab yang berbeda Dalam kolom komentar Syarini menambahkan cerita Dibeli gaya hijab barunya Seraya menendai adik serta retanya Syarini menyebutkan bahwa sebenarnya Reino tak suka dengan gaya hijab barunya ini Anda berdua inginkanku memakai hijab seperti itu Namun semua itu hanyalah tinggal langunan Tulis Syarini Nyatanya Pak R.B. tak inginkan Pak R.B. pun berkata Sayang kayaknya kurang cacang dia pakai hijab kayak gitu Seperti mau ngelang jatuhnya Kalau di muka sayang Lumbuhnya Tak cukup sampai disitu Ia juga berikan penekanan bahwa hijab tersebut akan segera dilepas Dan kembali pada kaya kerudung yang sebelumnya Pas Nina kekinian itu bakal ia kenakan hanya untuk keperluan foto semata Jadi diri ini pun kembali ke kerudung seperti empat Bagaimana biasanya oleh karena itu adegan berkerudung itu Hanyalah untuk keperluan berpose Dan juga berfoto saja sepertinya Selebihnya empat iakan ungkatnya Tentunya saat dibagikan ulang oleh akun dosis Terima kasih telah menonton Dan juga menonton Poster sendiri hobos sendiri Bude Saking gak ada komen dari teman-teman yang rame Dan juga fans Langsung dibalik di Instagram Bude komentar nebude Makin ambur adil data sisanya Soal yang ikut kek pinjeng-pinjeng bara Pada menitip satu persatu Saking nebude Keperluan berpose Poster yang gak cintir balik Bungkink juga gak ada yang bayar Beda meluna pose dibayar Jadi pose buat apa kamu buat yang perlu yang lain? Terima kasih telah menonton!